Di Embarkasi Solo ini kegiatan yang pertama ya tentunya kita penerimaan dimana penerimaan itu dimulai dari penerimaan SPMA setelah itu lembar biru untuk penerbangan dicek dengan peraman dari daerah mereka melunasi dan sudah benar persyaratan istri toa semuanya sudah lengkap baru kita persilahkan masuk di tempat yang sudah disediakan mulai rombongan 1 sampai rombongan 8 karena jumlah kita itu per dokter sebanyak 360 yaitu sudah termasuk petugas lima dan tbhp-nya tidak setelah masuk di ruang penerimaan jamaah disambut diterima dan diserapkan dari kabupaten kota serahkan ke BPI setelah serahkan BPI dibagi kartu kamar dipanggil untuk cek pemeriksaan kesehatan akhir habis itu akan dipastikan jamaah tersebut layak terbang atau tidak oleh pihak KKP dengan kapasitas min paling-minim 12 dokter yang pemeriksa disana akan menempuh kalau hari kedatangan pertama itu kurang lebih dua jam nanti semakin lama semakin familiar itu kan lebih cepat setelah pemeriksaan jamaah dapat bekal menuju ke kamar diantar oleh petugas sampai ke kamar dengan pakai kartu masing-masing laki-laki atau perempuan sampai di kamar jamaah dipersilahkan istirahat sejenak sambil menunggu persiapan layanan berikutnya kalau memang datangnya jam makan kita makan nanti kalau pas saatnya jam snack maka dikasih snack sambil menikmati snack istirahat dan merapikan kamar untuk persiapan menerima paspor menerima lighting cost dan menerima gelang setelah menerima paspor dan lighting cost maka karu dan karom untuk bisa kumpul di ruang sidang nanti diadakan rapat koordinasi karu dan karom teknis-teknis apa saja yang harus dilaksanakan oleh karu dan karom dan SOP nya akan dilakukan dan akan dibekali semua brosur atau bahan-bahan yang diperlukan untuk sosialisasi karu dan karom termasuk checklist untuk kepastian bahwa jamaah ini sudah melakukan ibadah haji mulai dari toaf sa'i dan tahalul ketika urah wajib sampai pada akhirnya semuanya dikasih checklist satu demi satu sehingga bisa dipastikan jamaah tersebut melaksanakan ibadah sesuai dengan usaha setelah itu istirahat sejenak nanti hamen 6 jam untuk persiapan lagi turun dorong untuk pemberangkatan dan pemberangkatan itu discrening oleh pihak absek semua discrening cuma kadang jamaah kita itu bawa barang-barang yang dilarang oleh penerbangan untuk dibawa masuk di pesawat terbang bahwa gunting dan sebagainya masih bawa bahan yang lebih dari 100 mili maka semuanya akan dikumpulkan oleh absek diambil bukan disita tapi dikembalikan kepada konditas daerah baru masuk gedung wisdalifak sampai proses itu tidak ada 30 menit jadi cepat singkat setelah selesai prosesi pelepasan maka dilakukan pemeriksaan pemeriksaan kisah dan pemeriksaan oleh imigrasi jadi nanti dicap disitu paspornya dicap semuanya sudah berangkat menuju ke Arab Saudi satu masuk des menuju ke bandara itu proses singkat namun proses-proses yang lain yang harus dipersiapkan oleh panitia lumayan agak padat karena apa karena di pembarkasi SOC Solo ini melayani sebanyak 254 tbhd dari Jawa Tengah 27 tbhd dari Jogja dan 30606 jamaah dari Jawa Tengah dan 3510 dari DIY sehingga total jaman harus dilayani dari Jawa Tengah jahat itu 30606 jaman 860 dan dari DIY 3537 sehingga jumlah total yang dilayani PPH Embarkasi Adi Sumarmasolo sebanyak 34.397 jamaah dengan demikian maka kita harus prepare benar karena sehari rata-rata 3-4 penerbangan dan 3-4 penerimaan sehingga bisa juga ada beberapa hari yang kita harus menerima jamaah itu lima klotter lima klotter itu sekitar 1500 dalam waktu sehari harus melayani sehingga karena pendeknya waktu dan banyaknya jamaah yang maka prepare untuk petugas untuk PPP Ila itu luar biasa mulai menyiapkan paspornya menyiapkan paspor di imigrasi menyiapkan living post menyiapkan gelap dan persiapan belum lain memang sangat detail waktunya sehingga memang tutup disiplin yang itu kira-kira mungkin sedilas untuk identitas Adi Sumarmasolo terima kasih